Saudara dasyatnya gempa 8,8 skala Richter yang mengguncang Cili sempat terekam kamera CCTV sebuah hotel. Penghuni hotel panik dan berusaha keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Gempa menyisakan kerusakan parah di hampir seluruh wilayah di Cili. Dalam rekaman CCTV, para penghuni hotel berhamburan keluar ke ruas jalan di luar bangunan hotel di Vindelmar, sekitar 570 km dari titik gempa di utara Concepcion. Mereka yang tengah menikmati acara musik pada Sabtu malam itu, panik dan langsung menyelamatkan diri setelah merasakan goyangan gedung hotel disertai matinya lampu. Keadaan serupa dialami para pengunjung restoran yang berlarian keluar setelah atap restoran Ambruk. Gempa berkekuatan 8,8 skala Richter dalam sekejap memporak-porandakan hampir sebagian besar wilayah Cili. Di wilayah Iloka, ratusan bangunan dan kendaraan hancur dan rata dengan tanah. Bersamaan dengan reruntuhan jembatan dan jalan-jalan yang amblas. Sementara di Peluhwe, tidak ada yang tersiksa di kota ini selain puing-puing bangunan yang menimbun harta benda yang ditinggalkan oleh warga. Kuatnya gempa yang memicu gelombang laut besar menghempaskan sebuah kapal besar hingga terdampar ke daratan di pesisir di Keto. Selain itu, gempa juga mengakibatkan aliran listrik dan jaringan komunikasi terputus. Sementara bandara internasional di Santiago pun terpaksa ditutup. Gempa yang berpotensi gelombang tsunami itu diikuti dengan gempa susulan yang terjadi sebanyak 90 kali. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati.